KPU DKI Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan anggota legislatif atau Pilek DPRD 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi itu, KPS unggul mengalahkan PDIP di wilayah DKI Jakarta. PKS menempati posisi pertama dengan perolehan suara sebanyak 1.012.028, sedangkan PDIP menempati posisi kedua dengan mendapatkan 850.174 suara. Hasil rekapitulasi itu dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya pada selasa 12 Maret. Secara terperinci, PKS unggul di enam daerah pemilihan di antaranya DKI Jakarta I, DKI Jakarta IV, dan DKI Jakarta VIII. Di dapil DKI Jakarta I, PKS mendapatkan 105.967 suara, Sedangkan di DKI Jakarta VIII, PKS memperoleh 170.053 suara. Perolehan suara dalam rekapitulasi itu telah ditetapkan dalam keputusan KPU DKI Jakarta No. 33 Tahun 2024. Adapun perolehan suara PKS di DKI Jakarta pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan 2019 lalu. Perolehan suara PKS meningkat setelah pengusung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar dalam ajang Pilpres. Pada 2019 lalu, PKS menduduki peringkat ketiga setelah Gerindra dan PDIP. Atas perolehan pilek 2019 itu, PKS mengantongi 16 kursi dan mendapatkan jatah wakil ketua DPRD DKI Jakarta.